China, Rusia, dan Korea Utara mungkin akan segera memulai mendiskusikan izin agar kapal besar agar dapat mengarungi Sungai Tumen dari wilayah perbatasan mereka ke Laut Jepang. Jika hal ini menjadi kenyataan, tentu keputusan ini dapat menjadi ancaman besar bagi keamanan Jepang. Sungai Tumen sendiri adalah jalur air penting yang mengalir ke timur sepanjang perbatasan China dan Korea Utara, dan menyentuh wilayah Rusia sebelum bermuara di Laut Jepang. Oleh karena itu, perlu adanya izin dari Rusia dan Korea Utara jika China ingin menggunakannya. Dulunya, muara Sungai Tumen merupakan wilayah milik China. Namun pada paruh kedua abad ke-19, pemerintah King China terpaksa menyerahkan muara Sungai Tumen kepada Rusia dan Korea yang dikuasai Jepang. Sebenarnya, menurut perjanjian perbatasan China-Soviet pada tahun 1991, China memiliki hak navigasi ke Laut Jepang dari muara Sungai Tumen. Namun selama Perang Korea pada tahun 1950-an, Soviet dan Korea Utara membangun jembatan kereta api bernama Jembatan Persahabatan Korea-Rusia di atas Sungai Tumen. Tinggi jarak jembatan ini yang sangat rendah adalah kendala yang membuat kapal besar tidak dapat melewatinya. Saat ini, kapal-kapal China hanya dapat mengarungi Sungai Tumen sampai ke desa Fangchuan di bagian timur Provinsi Jilin. Di luar titik ini, bentangan sungai sepanjang 15 km di wilayah Rusia dan Korea Utara tidak bisa dilewati oleh kapal China karena sungai yang dangkal. Selain itu, jembatan era Soviet setinggi 7 meter membuat jalannya kapal-kapal besar tidak bisa melintas. Jika China China sebenarnya telah berulang kali meminta Rusia dan Korea Utara untuk meninggikan atau menghilangkan jembatan persahabatan Korea-Rusia dan menyarankan pengerukan saluran sungai bagian bawah Sungai Tumen. Namun, Rusia dan Korea Utara menolak usulan tersebut. Selain itu, alur sungai yang lebih rendah di Sungai Tumen dipenuhi dengan hambatan bawah air, membuat hak navigasi China hanya efektif di atas kertas dalam jangka panjang. 22, telah meningkatkan ketergantungan ekonomi Rusia kepada China. Sangsi itu juga membina hubungan yang lebih erat antara Rusia dan Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara, hingga akhirnya Korea Utara memasok peluru artileri dan persenjataan lainnya kepada Rusia. Sudah hanya akan menghasilkan peningkatan ekonomi di Provinsi Jilin dan Jambian, tetapi juga meningkatkan landscape keamanan untuk pelabuhan rajin di Korea Utara dan pelabuhan Jarubino di Rusia yang tentunya akan menjadi ancaman yang serius bagi Jepang. Untuk mencapai tujuan ini, China berusaha keras melakukan semua opsi diplomatik dan politik agar cepat dengan mudah mendapatkan akses ke wilayah Rusia dan Korea. Karena dari ketika negara tersebut, China akan memperoleh manfaat terbesar dari muara Sungai Tumen, tidak hanya dari segi strategis, tetapi juga ekonomi. Setelah beroperasi, perdagangan yang melewati Sungai Tumen diperkirakan dapat menambah sebesar 600 juta USD bagi perekonomian China dalam setahun. Saat ini, ada beberapa faktor yang menghalangi kapal China untuk bernavigasi di sungai tersebut. Kendala utama yang diadapi adalah dasar sungai yang dangkal, sehingga tidak memungkinkan kapal-kapal besar untuk melewatinya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengerukan dan pembangunan infrastruktur untuk mengubah muara Tumen menjadi jalur air yang dapat dilayari. Selain mempertimbangkan untuk memperbesar bagian hilir sungai, China juga harus membongkar atau menutupi. Memungkinkan kapal yang lebih besar untuk melintas di Sungai Tumen tentu saja dapat mengurangi biaya transportasi laut untuk barang-barang China dan meningkatkan interaksi ekonomi di Asia Timur Laut, seperti Jepang dan Korea Selatan. Hal ini juga dapat memfasilitasi ambisi China untuk membangun jalur sutra kutub. Salah satu hadiah dari Rusia kepada China atas hubungan baiknya saat ini adalah pengembangan bersama rute laut utara. Pernyataan bersama tersebut mengusulkan pembentukan subkomite kerjasama rute artik antara Rusia dan China untuk membangun rute laut utara menjadi koridor transportasi internasional utama dan memperkuat kerjasama infrastruktur logistik dan rute laut utara. Dari perspektif jalur pelayaran laut global, jalur laut utara merupakan jalur terpendek yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Amerika. Jika jalur laut utara dibuka, maka jalur ini bisa menjadi koridor ekonomi yang menghubungkan Asia Timur Laut, Eropa Barat Laut, dan Amerika Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan tren pemanasan global, selama musim panas, jalur di utara akan bebas dari es, dan jalur tersebut pada dasarnya terletak di sepanjang wilayah pesisi Rusia, sehingga akan sangat menguntungkan jika jalur itu dapat digunakan oleh China. Selain itu, Rusia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki kapal pemecah es pertenakan nuklir, sehingga teknologi ini dapat digunakan ketika musim dingin untuk membuka jalur perdagangan. Bagi China, membuka jalur laut utara tidak hanya akan menyediakan rute terpendek dari China ke Eropa, namun akan mendapatkan akses ke sumber daya yang melimpah, seperti minyak, kesalam, mineral, serta sumber daya perikanan dan kehutanan di sepanjang jalur tersebut. Perubahan yang diusulkan oleh China juga dapat mempunyai implikasi keamanan yang besar bagi wilayah tersebut. Kapal penjaga pantai Jepang akan menghadapi peningkatan aktivitas atas kapal China di dekat pelabuhan Senkaku yang digelola Jepang, yang diklaim China sebagai kepelauan Diaoyu. Jika aktivitas kapal penjaga pantai China meningkat di laut Jepang, Jepang mungkin perlu mengarahkan kapal penjaga pantainya untuk memantau perairan dekat kepelauan Senkaku. Hal ini berpotensi melemahkan pengawasan Jepang di laut China Timur. Jika rencana kepangkitan muara sungai Tumen berhasil, ketikanya akan memiliki akses lain untuk menantang kapasitas maritim Jepang di laut Jepang dan berpotensi mengubah tatanan keamanan regional. Keberhasilan pelaksanaan proyek ini tentu akan menghadirkan tantangan baru terhadap pengaturan keamanan maritim Jepang di wilayah utara, di mana aset angkatan laut dari China dan Rusia diperkirakan akan dikerahkan secara besar-besaran. China mungkin juga akan mengembangkan muara Tumen sebagai galangan kapal sekunder untuk angkatan laut dan kapal patrolinya, serta menempatkan kapal-kapal tersebut secara strategis di dekat perbatasan maritim internasional Jepang. Jepang.